Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, Triharyono, panen bawang merah hasil demplot di desa Tegal Retno, Kecamatan Petanahan. Hasil panen dari demplot tidak hanya di desa Tegal Retno cukup mengeberakan, yakni 20 ton per hektare. Hasil ini membuktikan kebumen berpotensi menjadi daerah penghasil bawang merah. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, Insinyur Triharyono, bersama Forkopim, Cam Petanahan, melakukan panen bawang merah di desa Tegal Retno, Kecamatan Petanahan, Kamis 22 Oktober 2020. Panen bawang merah ini merupakan hasil dari demplot yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Pangan di Stapang, Kabupaten Kebumen. Demplot bawang merah tahun 2020 diberikan untuk tiga kelompok tani, yakni kelompok tani Sido Mulyo, desa Sido Harjo, Kecamatan Puring, kelompok tani Sri Rejeki, desa Tegal Retno, Kecamatan Petanahan, dan kelompok tani Rukun Tani, desa Pagebangan, Kecamatan Karanggayam. Masing-masing kelompok tani mendapatkan bantuan pupuk organik, pupuk NPK, dan benih bawang merah. Trihariono menyampaikan, hasil dari demplot bawang merah ini sangat bagus. Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Kebumen sangat cocok ditanami bawang merah. Selain jumlah produksi yang cukup tinggi, juga dihasilkan bawang merah dengan ukuran cukup besar. Dengan adanya demplot ini, harapannya dari dinas itu para petani di sekitar demplot ini akan segera melaksanakan penanaman secara swadaya. Karena demplot ini membuktikan bahwa di Kabupaten Kebumen itu bawang merah bisa tumbuh dan baik hasilnya. Terbukti di desa Situarjo, Kecamatan Buring, juga ada demplot ini dengan hasil cukup bagus, 20 ton per hektare. Lebih lanjut, Kepala Distapang menyampaikan, menanam bawang merah cukup menjanjikan. Untuk itu, ia meminta para petani agar diversifikasi tanaman dengan menanam bawang merah secara swadaya. Trihar Yono juga berharap Kabupaten Kebumen dapat menjadi daerah penghasil bawang merah, sehingga minimal dapat mencukupi kebutuhan bawang merah di Kabupaten Kebumen. Untuk ke depan, mari para petani untuk menanam, jangan monoton, kita diversifikasi tanaman, dan bawang ini merupakan tanaman yang menjanjikan. Karena Kabupaten Kebumen masih impor barang, impor bawang merah semua dari lubes. Sementara itu, demplot bawang merah kali ini menggunakan teknik True Shallot Sheet atau TSS. Teknik ini menggunakan biji untuk membudidayakan bawang merah. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kabit Holtik Kultura dan Perkebunan Distapang Kabupaten Kebumen, Retno Handarwati, Kepala Desa Tegal Retno, para penyuluh pertanian, serta para petani bawang merah. Dari Tegal Retno Petanahan, Tim Liputan Rati TV memberitakan.